Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Morning everybody Morning How's it going? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah I'm so glad you can hear the game I'm going to show you some powerpoint slides Wait a minute What are we going to learn today? Kita akan belajar apa ya hari ini We are going to learn about thanking and apologizing Kita akan belajar tentang thanking and apologizing You want to know the meaning? And tahu artinya enggak? Ya Kita bahas bersama ya Di slide berikutnya What is meant by thanking? Jadi thanking itu apa? Ini adalah definisi dari thanking ya Ternyata bahasa terstruktur Nah, thanking is an expression To show your gratitude to someone It is said when you get something or help Ya Jadi thanking itu adalah Sebuah ekspresi untuk Menunjukkan rasa syukur Atau rasa terima kasih Kepada seseorang Ya Nah, itu di ucapkan Ketika kamu mendapatkan Sesuatu Atau mendapatkan Bantuan Bantuan Ya Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebutnya adalah Ucapan Terima kasih Ya 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 Have you got it? Sampai disini paham ya? Ya, jadi ucapan terima kasih Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya adalah Thank you Ya Oke, before I give you the explanation How to express it Please watch this video Belum kita bahas Lebih lanjut Jelasan tentang thanking Kita lihat video dulu ya Terima kasih Tidak ada gambarnya Bu Maaf Bu Tidak ada gambarnya Bu Tidak ada gambarnya Tidak ada 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 Tidak ada Tidak ada ya? Tidak Tidak ada gambarnya 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 Thank you very much for singing with me. See you. Come back to the PPT. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Tadi semuanya sudah melihat videonya ya. Sudah, Bu. Ini sudah kembali lagi ke PPT ya. Sudah bisa terlihat PowerPoint-nya. Kita lihat PowerPoint sekarang. Dari video tadi kalian bisa melihat contoh ya penggunaan thanking. Nah, kita lihat di slide yang berikut ini. These are the sentences and the responses which are used to express thanking. Kalau tadi ada di lagu ya yang dinyanyikan. Kalau ini kita lihat contoh-contohnya yang tertulis di sini ya. Jadi, kalau kalian mendapatkan bantuan dari orang lain ya. Atau mendapatkan sesuatu mungkin, barang ya. Kan kalian harus menunjukkan ya rasa terima kasih kalian kepada orang yang memberi. Nah, menurutku ucapkan apa ya. Kita lihat di bagian kotak yang sebelah kiri. Nah, yang paling mudah ada di atas ya. Oke, let's read one by one. Thank you. Tuh, bisa ya. Ya, terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih orang yang memberi sesuatu ke kita. Atau thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Sama ya. Atau thanks a lot. Nah, itu juga terima kasih banyak. Sama ya. Kalian perhatikan kok thank-nya itu ada yang, ada huruf S-nya. Ada yang tidak ada. Nah, kalian lihat perbedaannya. Kalau ada you di belakang thank, itu kalian tidak perlu menambahkan huruf S. Ya. Tapi kalau ada you, nah di sini kalian tambahkan S kalau tidak ada you. Ya. Kita lihat perbedaannya di yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang keempat sampai terakhir. Itu berbeda kan? Thank-nya. Yang satu, dua, tiga itu tidak ada S-nya. Yang keempat kebawah itu ada S-nya. Ya. Oke. Tapi yang terakhir ini kok ada S-nya. Di sini bukan you ini ya, tapi your. Ya. Your itu untuk pemilikannya atau posisi. Berbeda ya. Oke. Nah, terus kita lihat ini yang ada S-nya. Yang pertama yaitu thanks a lot. Ya. Itu sama. Terima kasih banyak. Atau kalau dengan teman, ya sampai gitu ya di acara atau aktivitas yang informal, kalian bisa gunakan thanks gitu aja. Ya. Itu lebih simple ya. Oke. Kemudian ada thanks a bunch. Ya. Itu sama. Terima kasih banyak. Kemudian ada thanks for helping me. Ya. Terima kasih telah membantu saya. Ya. Karena sudah dibantu bilangnya thanks for helping me. Atau thanks for your help. Terima kasih. Atas bantuan Anda. Atas bantuan Anda. Ya. Ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan rasa terima kasih kita. Ya. Bepada orang lain. Ya. The sentences are used to express our word related to other people. Ya. Because they have helped us or have given us something. Ya. Oke. Nah responnya bagaimana? Kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih. Nah kita kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kita biasanya nyebutnya apa? Sama-sama gitu ya. Nah kita lihat di sini. Kita bisa pakai respon yang ada di sebelah kanan. Kotak sebelah kanan ini. Ya. Ya. You are welcome. Ya. Atau bisa dipersingkat you are welcome. Ya. Sama-sama ini ya. Kalau sudah mengucapkan terima kasih. Nah orang lain akan memberikan respon sama-sama. Ya. Ya. Atau terima kasih kembali. Atau. Do not mention it. Ya. Nggak perlu mengucapkan itu. Udah lah. Nggak usah mengucapkan itu. Do not mention it. No problem. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya. Atau. Alright. Sudah sama itu ya. Ya itu. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apa. Biasa aja gitu ya. Oke. Never mind. Never mind. Sudah nggak usah dipikirin. Terus. Dengan senang hati. Tidak. So glad to help. Senang bisa membantu. Ya. Itu adalah respon kalau ada orang lain yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Jadi jangan diam-diam saja ya. Kalau ada orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Ini adalah contoh dialog yang bisa kalian gunakan untuk belajar tentang ucapan terima kasih. Ya. Di sini ada dua dialog ya. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu antara Brian dengan Fiona. Yang kedua ada... Kita lihat di dialog yang pertama ya. Please take a look at the first diagram. Fiona, may I borrow your dictionary? Fiona, bolehkah aku meminjam kamusmu? Of course, Brian. Here you are. Tentu, Brian. Nah, karena sudah dipinjami kamus, maka Brian mengucapkan thanks. Terima kasih. Nah, Fiona kemudian merespon. Yaitu dengan mengucapkan you are welcome. Seperti itu ya, penggunaannya. Thank you. Nah, now please take a look at the second dial. Kita lihat pada dialog yang kedua. What are you doing, Grace? Apa yang sedang kamu lakukan, Grace? Lalu Grace menjawab, I'm cleaning my house, Anna. Aku sedang membersihkan rumahku, Anna. Terus, Anna menawarkan bantuan. Can I help you? Ya. Bisa kagum bantumu? Ya. Oke. Thank you very much. Nah, Grace ini mau nerima bantuan dari Anna. Ya. Nah, karena Anna ini mau membantu Grace, maka Grace mengucapkan terima kasih. Ya kan? Nah, lalu responnya apa? Anna, you mentioned it. Jalan, enggak perlu bilang kayak gitu. Tuh ya. Kenapa enggak perlu bilang kayak gitu? Karena mereka sudah akrab, ya kan? Berteman. Nah, jadi dia menanggapnya membantu itu hal yang normal. Jadi, enggak perlu mengucapkan itu. Itu hanya sebagai respon aja, ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tanking. Lihat tentang tanking. Nah, it's time for us to learn about apologizing, ya. Oke. What is meant by apologizing? Apa yang dimaksud dengan apologizing? Ya. Nah, this is the definition of apologizing. Ini adalah definisinya, ya. Apologizing is an expression to show your regret or to ask for forgiveness after doing mistake. Ya. Jadi, apologizing ini adalah sebuah ekspresi untuk menunjukkan rasa penyesalanmu. Ya, atau meminta maaf, ya. Meminta ampunan. Nah, itu ya. Meminta ampunan setelah melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa, ya? Apologizing. Permintaan maaf. Ya. Atau, mengungkapan meminta maaf, ya. Oke. Please watch this video. Kita lihat video lagi, ya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sorry, I'm sorry sorry, I'm sorry sorry, sorry, sorry that's okay that's okay that's okay Let's chant Let's chant Okay, you have finished watching the Boy, I'm sorry Ya, selesai ya, tadi nonton videonya ya Kembali lagi ke video-video ya Terlihat lagi belum di video-video? Terlihat ya? Tuh, belum muncul ya Untuk pipitnya ya Terlihat dulu, rung, kota Bungaku Yang asik Bungu Bungu Hai Oh Oh Honest Oh 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 yang bisa digunakan untuk mengekspresikan saya minta untuk dinyalakan baru dinyalakan nantikan dulu semuanya mute all of your microphones let's learn about apologizing kita sekarang belajar tentang utapan meminta maaf lihat di bagian sebelah kiri itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita ekspresikan setelah kita itu melakukan kesalahan atau kita merasa kesalahan kita merasa kesalahan kita harus maaf ya kan jangan malah pergi begitu saja tanpa minta maaf dalam bahasa ini bagaimana minta maaf bisa gunakan sorry ya atau I'm sorry itu lebih lengkap ya maaf aku minta maaf ya I'm so sorry aku sangat minta maaf sungguh-sungguh minta maaf ya I'm really sorry itu juga aku sungguh-sungguh minta maaf atau bisa juga yang berikutnya yaitu sorry it was my fault maaf maaf itu adalah kesalahanku ya atau forgive me maafkan aku atau bisa juga I apologize aku meminta maaf ya bisa juga please accept my apology ya ya tolong terima permintaan maaf please accept my apology sorry for my maaf untuk semua kesalahan kesalahan ya 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 paham ya untuk ungkapan meminta maaf ini ya oke kalau gitu kita melanjutkan ke ekspresi yang berikutnya kita lihat disini kalau tadi meminta maaf nah ini adalah responnya ya bagaimana kita merespon kalau orang lain meminta maaf kepada kita kita harus mengucapkan sesuatu ya kan jangan hanya diam saja ya it's all right that's all right ya gak apa-apa ya gak apa-apa it's all right atau it's okay apa-apa gak apa-apa ya atau it's fine supaya juga bilangnya juga sama ya itu artinya dengan atasnya ya itu gak apa-apa ya oke kemudian forget it lupakan itu papa never mind udah gak usah dipikirin ya no worry gak usah khawatir it doesn't matter itu gak masalah papa ya don't apologize gak usah minta maaf yes aja ya tau don't worry about it gak usah khawatir tentang itu kan biasanya kan kalau ada orang lain meminta maaf kita dalam bahasa Indonesia kan bilangnya oh belah gak apa-apa gak usah dipikirin ya itu kita bisa gunakan respon yang ada di kotak sebelah kanan itu ya you understand paham ya semua ya kita sering menggunakan penunggapan ini di kehidupan sehari hari ya nah these are the examples of the dialogues which you can use to express apologizing ya ini adalah dialog ya contoh yang bisa kalian gunakan untuk belajar tentang apologizing atau ungkapan meminta maaf ya ada dua dialog disini yang pertama dan kedua yang pertama antara salsa dengan Mike ya kemudian yang kedua Velma dengan Mr. Harry ya let's read the first kita baca dialog yang pertama ya Mike can you lend me your calculator Mike bisakah kamu meminjam iku kalkulatormu ya sorry salsa I'm still using it ya maaf salsa aku sedang menggunakannya nah dia masih digunakan itu ya kalkulatornya ya maka dia minta maaf ya kan karena dia gak bisa meminjam kan dia merasa bersalah minta maaf nah responnya bagaimana that's okay ya gak apa-apa I'll group another aku akan meminjam yang lain teman-teman yang lain ya now let's read the second dialogue kita baca dialog yang kedua ya I apologize sir I'm late saya minta maaf pak saya terlambat that's alright gak apa-apa why are you late Velma apakah kamu terlambat Velma nah ini tadi Velma meminta maaf dengan menggunakan I apologize ya lalu pak Harry ini dia merespon dengan menggunakan it's alright ya nah lalu pak Harry ini bertanya alasannya kenapa Velma terlambat dia memberikan penjelasan ya Velma gives an explanation ya ini diberikan penjelasan mengapa dia terlambat I got up at 7 a.m. sir ya aku bangun pada pukul 7 pagi ya nah kalau bangun 7 pagi itu kan berarti sudah kesiangan sekali ya kalau kalau gak kesiangan itu bangunnya jam berapa jam 4 5 itu ya kalau sudah jam 7 7 lebih itu sudah kesiangan ya maka berangkatnya juga akan terlambat ya I watch TV until 11 p.m. last night nah ini beri penjelasan tambahan lagi kenapa kok dia bangunnya kesiangan saya menonton TV sampai pukul berapa ini 11 yaitu pukul 11 malam ya kan malam tadi malam ya jadi kalau nonton TV kok sampai jam 11 itu bisa membuat paginya namunnya kesian siang 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 oke wow akhirnya kita sudah selesai kita sudah menyelesaikan ini pelajaran kita hari ini ya oke terima kasih so much for tuning my plus ya and I hope to get you again in the next meeting see you next time selamat menikmati